Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Alvatar Sukiarto pada kesempatan kali ini saya akan menghubungkan antara perangkat laptop PC dan handphone ke wireless router ikuti video ini sampai dengan selesai ada pun yang perlu kita persiapkan itu untuk network device disini saya menggunakan wireless router yang ini kita akan klik lalu masukkan lalu kemudian saya menggunakan end device dalam hal ini saya menggunakan PC lalu laptop dan satu lagi adalah smart device atau handphone nah pada pertama atau konfigurasi pertama saya akan konfigurasi untuk wireless router pada wireless router kita klik config lalu pastikan pertama yang kita akan konfigurasi adalah padelan nah padelan ini saya akan ganti IP addressnya 192.168.51 lalu pada wireless kita akan ubah untuk SSID atau nama Wifi nya kita misalkan kita ketikan TKJ lalu pada pengaman atau password nya kita akan tambahkan misalkan disini adalah siswa TKJ Lalu pada encryption lalu pada encryption tipe ini saya pilih yang TKIP lalu saya akan selesai ya konfigurasi untuk wireless router hanya ini yang membedakan adalah pada atau diberi IP address pada client yang tersambung oke saya akan konfigurasi untuk smart device nya nah disini kita pilih config lalu pilih wireless nah di wireless ini pastikan saya akan samakan dengan SSID yang ada wireless router nya tadi saya pilih TKJ atau saya ketikan TKJ lalu pada password saya ketikan siswa TKJ lalu pada encryption saya pilih TKIP lalu pada IP address nya saya akan pilih DACP maka akan mendapat IP address yang sudah disewakan atau yang diberikan oleh si wireless router nah ini membedakan antara wireless router dengan access point biasa ya itu ada pada atau adanya IP address pada perangkat yang tersambung oke yang selanjutnya pada laptop kita ke config pastikan ada wireless router nah karena disini ada interface wireless nya belum ada maka saya akan ke physical lalu perangkat ini saya akan matikan terlebih dahulu lalu pada portland password nya saya akan hilangkan lalu saya pasang untuk wireless router wireless nya fitur wireless saya hidupkan selanjutnya saya ke config disini akan ada interface yang wireless nah pada wireless konfigurasinya sama dengan yang smart device tadi kita akan ketikan SSAD TKJ lalu pada password siswa TKJ jangan lupa untuk encryption tipenya TKIP lalu pada IP address kita pilih static dulu baru di DHCP maka akan mendapat IP address yang disediakan oleh wireless router nah cukup mudah ya konfigurasinya oke ini saja saya close lalu konfigurasi pada PC sama ya nah itu semua perangkat sudah kita konfigurasi baik dari wireless router maupun dari perangkat lain oke saya akan coba dengan klik pesan ini saya klik lalu lihat pada keterangan bahwa sukses yang kedua dari PC ke laptop sukses dari PC ke handphone sukses selanjutnya dari handphone ke router sukses lalu dari handphone ke laptop dari handphone ke laptop sukses dari handphone ke PC oke sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat klik like jika suka dengan video ini saya hari wassalamualaikum selamat 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 selamat